Kita kembali ke Arek News, Bolo. Hujan deras semalaman membuat tanggul sungai di Kabupaten Kediri, Jawa Timur, Jebol. Akibatnya banjir merendam rumah dan juga area persawahan. Inilah video amatir saat sungai bendok rosok di desa bakalan kecamatan banyakan Kabupaten Kediri menguap. Akibatnya tanggul sungai Jebol dan merendam belasan rumah warga di desa setempat. Ketinggian air di jalan sekitar 20 cm dan di dalam rumah sekitar 15 cm. Bahkan air juga merendam lapangan sekolah dasar negeri di desa Sendang. Ketinggian air mencapai 50 cm. Genangan banjir ini menjadikan anak-anak berenang dan juga bermain sepeda dalam banjir. Kepala BPPD Kabupaten Kediri, Edi Suprato mengatakan, banjir terjadi karena tanggul sungai Jebol setelah diguyur hujan lebat semalaman. Banjir juga merendam belasan rumah di tiga desa yakni bakalan, selotepong, dan sendang. Hingga kini APBD Kabupaten Kediri masih terus mendata rumah warga yang terendam banjir. Tidak hanya merendam rumah warga, banjir juga merendam hektaran area persawan di desa. Bahkan tanaman padi yang sudah waktunya berbulir juga terendam banjir hingga petani terancam gagal panen. Tadi pihak BPPD masih terus berkoordinasi dengan dinas terkait untuk penanganan tanggul sungai yang jebol. Dari Kediri, Rahmatullah Kurniawan, Arek TV melaporkan.